Pemerintah Provinsi Jawa Barat tak mau kecolongan dengan melonjaknya kasus COVID-19 akibat warga yang kembali usai mudik dari kampung halaman. Pengurus RT dan RW diminta proaktif mendata warganya yang kembali dari mudik. Pemerintah Provinsi Jawa Barat meminta pengurus RT dan RW proaktif mendata warga yang pulang mudik atau kedatangan tamu dari luar kota. Pengurus RT atau RW harus menanyakan bukti tes bebas COVID-19 yang berlaku 1x24 jam. Berapa penduduknya yang mudik, nah sekarang setelah lebaran berapa penduduknya yang kembali dari mudik, ini harus kita jaga. Harus kita jaga artinya jadi cek, apakah dia bawa tes antigen atau dia harus diisolasi 5 hari. Pengurus RW 01 Kelurahan Ledeng, Kecamatan Cidadap, Bandung telah melaksanakan imbauan Pemprov Jabar. Warga yang melapor kembali dari mudik saat ini sedang menjalani isolasi mandiri. Jadi dari data yang masuk, dari laporan, kebanyakan itu dari pelaku UMKM itu sudah baru ada masuk tiga, tiga orang yang kembali ke wilayah ini untuk melanjutkan kegiatan ekonomi dengan membawa surat swab atau surat antigen dari puskesmas di kampung halamannya. Baru ada tiga orang, tiga pelaku ekonomi. Hal serupa juga dilakukan pengurus RW 05 Kelurahan Cigareleng, Kecamatan Regol, Bandung. Warga yang kembali dari mudik didata dan dipantau selama menjalani isolasi. Ada yang mudik, satu rumah, semuanya delapan orang. Mudiknya ke Madura. Nah, tapi itu berangkat ke sana sebelum ada peraturan ini. Berhubung keluarga ada acara syukuran. Sambil mungkin lebaran lah. Jadi pulangnya udah empat hari sekarang. Nah, kebetulan langsung saya suruh isolasi di rumah. Jadi udah lapor. Pas kembali, lapor ke RT, RT langsung ke saya, ke RW. Saya langsung perintahan isolasi di rumah. Berdasarkan data DPM-PD Provinsi Jawa Barat hingga tanggal 16 Mei 2021, dari 20 kabupaten kota ada 1.708 orang pemudik. 1.701 orang menjalani isolasi mandiri dan 7 orang menempati ruang karantina. Data ini diambil dari 13.523 unit posko desa dan 2.789 unit kelurahan. Mita Handayani, Rizky Rahadian, Bandung. Mita Handayani, Rizky Rahadian, Bandung.